Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Zai channel informasi seputar peternakan dan kesehatan hewan pada kesempatan ini saya sedang berada di kandang sapi dan kerbau yang diberi makan dengan cara tradisional yaitu diberi makan rumput dikombinasikan dengan solid atau lumpur sawit daging sapi adalah salah satu komoditas peternakan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia permintaan konsumen rumah tangga maupun industri yang berbasis daging sapi dari tahun ke tahun relatif meningkat nah dengan adanya peningkatan yang signifikan ini akan lancar jika ketersediaan daging sapi juga bertambah namun kenyataannya ternyata peternakan pada masyarakat Indonesia usia umumnya dari tahun ke tahun selalu begitu-begitu saja tidak ada mengalami peningkatan yang signifikan baik itu jumlah peternaknya maupun jumlah ternak yang tersedia tentu ini menjadi pertanyaan mengapa bisa terjadi demikian? rendahnya produksi daging sapi di Indonesia karena peternakan sapi di Indonesia umumnya masih dilakukan secara ekstensif ini kita berbicara tentang peternakan sapi masyarakat ya sobat biasanya masyarakat masih melakukan peternakan dengan sistem ekstensif atau dilepas liarkan dan umumnya belum memanfaatkan rumput yang berkualitas dan pakan alternatif sebagai pakan tambahan ketersediaan pakan dalam jumlah yang cukup dan berkualitas sangat menentukan kesuksesan budidaya sapi potong limbah hasil pertanian dan perkebunan cukup banyak tersedia di Indonesia namun potensinya yang sangat bagus ini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai pakan ternak oleh rakyat Indonesia pada umumnya kemanfaatan limbah pertanian dan perkebunan sebagai bahan pakan ternak baru mencapai lebih kurang 30-40% dari potensi yang tersedia saat ini nah tentu ini sangat disayangkan sekali ada banyak sekali limbah pertanian dan perkebunan yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan tambahan alternatif contohnya jarami padi dedak batang jagung daun ataupun pelepah kelapa sawit limbah tebu limbah kulit kakau dan lain-lainnya bahkan lumpur sawit ataupun solid masih sangat sedikit sekali dimanfaatkan sebagai bahan pakan tambahan alternatif oleh masyarakat Indonesia nah ini sobat saya sekarang kebetulan lagi berada di peternakan rakyat yang berada di desa penari kecamatan penari kabupaten mukumuko provinsi bengkulu ini peternakan penggemukan sapi potong menggunakan bahan pakan rumput dikombinasi dengan limbah sawit atau lumpur sawit yang biasa disebut dengan solid yang ditambah dengan gedebok atau batang pisang dan ampas tahu jadi setiap hari sapi-sapi dan kerbau disini diberi makan rumput solid dan campuran-campurannya tadi pagi diberi makan rumput kemudian sore harinya diberi makan solid atau lumpur sawit nah dikarenakan solid di tempat kami ini cukup banyak ketersediaannya di pabrik jadi untuk mengambil solid dalam jumlah yang banyak masih sangat memungkinkan sekali karena itu sangat berpotensi sekali untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang mempunyai ternak sapi solid solid merupakan sumber daya yang cukup potensi sebagai pakan ternak tambahan murah tersedia dalam jumlah yang besar dan relatif tersedia sepanjang waktu kandungan protein yang mencapai 14% sangat membantu peningkatan produktivitas berat badan ternak sapi nah sobat jika diantara sobat semua ada yang punya keinginan untuk memelihara sapi dengan cara dikandangkan atau cara intensif maka manfaatkanlah limbah-limbah pertanian dan limbah-limbah perkebunan yang ada di sekitar sobat sebagai bahan pakan tambahan alternatif untuk menambah jumlah maupun kualitas daripada pakan yang diberikan pada ternak sapi sobat semua semoga bermanfaat dan menginspirasi terima kasih kepada yang sudah menonton jangan lupa like subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari kami sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga semoga Allah membalas kebaikan sobat-sobat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh